Hahahaha Udah lada ini Om satu nih om, ini persepsi orang-orang di luar nih om Om mungkin gak tau juga Kalau jazz itu katanya identik dengan musiknya Orang kaya, orang berada gitu loh Kalau mereka kadang-kadang ngomong Compare, itu liat tuh nangdut Misalnya, i don't know how to compare Gitu ya om ya, itu pendapat om gimana Apakah begitu susahnya Saya akan mengkritik kamu sendiri yang Menanyakan ide kepada saya Pertanyaan ini saya sudah denger 42 tahun Berarti yang gak maju pertanyaannya Itu terus yang ditanya Maka persepsi dia kesitu terus Begini non Ini yang saya katakan kepada pers Kenapa kamu selalu tanya itu Bukankah itu berarti Tidak ada improvement Maka itu pertanyaan diulang terus Dunianya berubah Jazz berubah, berkembang Orang yang gak ngerti Maka dia bertanya kesitu Karena apa? Dia gak punya source Yang cukup Sedangkan jazz itu adalah sebuah kehidupan Kalau Santana bilang If I play my music If I play pop music I play at the swimming pool If I play my music I play in the lake I play at the lake But if I play jazz I play the ocean Jazz itu bicara kedalaman Bukan besar Bukan luas Kedalaman So how you make this I mean to improve people Punya knowledge Betul Nah untuk itu Saya sudah 35 tahun lebih Berjalan ke desa-desa Sampai detik ini Dibayar pakai ayam dulu Dibayar pakai dureng Anybody wanna do it? I don't think so Tapi saya ajak teman-teman saya Anak-anakku Sekarang udah jadi-jadi orang semua Did they do it? Did they? Ya Karena kalau nggak Pertanyaannya akan terus om Betul 30 tahun lagi Om akan mendapatkan pertanyaan yang sama Kenapa? Kaum yang Kaya-kaya aja gitu ya Ya memang You know By the time they They want to see you For example Aduh bayarnya Itu yang bikin rugi Dan rasidi Karena orang menganggap kita Belom-belom Wah Isidan Nah Impresinya om Nah iya makanya Saya mau dikasih duit Sama si Idan aja Saya tolak Nah justru itu Berarti kita mesti mencari Mencari promoter I.O. Yang Begini ya Begini Non Karena jazz di Indonesia main di hotel Karena jazz di Indonesia main di pub Saya selalu ke Eropa Saya selalu ke Eropa Saya sering ke Eropa ya Jazz di sana main di taman Saya pernah ditanya Atau almarhum Yang baru meninggal nih Si Remy Sutansyah Bang Idan Kenapa Bang Idan Kalau gitu nggak mau main di block end Saya bilang Saya akan sakit kolera Sama paru-paru Karena udaranya nggak bagus Dan saya harus dapat izin ke polisian dulu Kalau mau main musik Tapi itu bukannya kalau di opposite om Kontroversialnya Bukannya karena secara pribadi Musikinya tersebut bilang Eh mainnya di taman Pinggir jalan Please dance Who knows Who knows Karena kalau di luar Mereka boleh berpendapat seperti itu Hak mereka But we have to try Ya Kita coba tanya Saya bikin jazz di rumah saya Ini dalam waktu dekat Sesudah On April Saya akan bikin Yang disebut dengan Jazz at House 25 orang pengunjung di dalam rumah saya sendiri Duduk di korsi yang tempat orang kawin itu Ya kan Duduk di korsi Kemudian kita bikin dia theater style Rumah saya itu biar kecil-kecil tapi sempit Om tenang aja om Nanti ada new studio baru yang akan mengeluarkan Nah itu Saya bikin dua session Abis sholat isa jam 8 sampai jam 9 Orang yang masuk They have to pay 40 ribu Tapi mereka udah petala singkong Di depan sana sebelum mereka masuk Begitu mereka masuk Jam 9 selesai Istirahat jam 10 Session kedua ganti penonton Masuk jam 10 sampai jam 11 Oh that's very good Itu juga mendidik bahwa kamu Eki tadi kan yang Kalau bisa gratis Gratis itu orang kita tuh Iya itu dia Mau dapet tontonan Mau dapet tontonan bagus Mau dapet tontonan bagus tapi Mau gratis Iya Dia tidak menghargai seseorang untuk Mempresentasikan musik seperti itu Mereka prosesnya berpuluh-puluh tahun Betul Betul I don't know when Itu apakah attitude Culture nya disini Apa dengan gratis itu Engga Semua everything punya value Karena gak ada yang mau negor Sebenernya ini tanggung jawab siapa nih om? Tanggung jawabnya siapa nih? Tanggung jawab kita semua Tanggung jawab kita semua Bukan buka-bukaan Jangan Oh si Idang nanti habis-habis Di ini kalau ini diisiarkan Keluar Ya kalau ini diisiarkan Pasti akan banyak kontroversi Tapi sebelum tidur Coba kamu merem bener nah itu Sebenernya sudah dari dulu-dulu harusnya kita bicara yang jelas Pengen itu om abis interview ini gitu ya Terus nanti kita ngomong lagi The next session nya tuh yang bener What next? What we gonna do next yang realnya gitu loh om Kadang-kadang orang kita bicara hanya in this room aja Terus tidak melakukannya Hanya teori gitu Ceritanya But I did And I'm still doing it until now So people should know Somebody should expose you gitu Doing something I don't need I don't need that Sampai akhirnya Ehm Iwan Wiras Sama Irsan Itu nelfon saya Dan kamu percayanya Saya datang ke sini Saya gak tau sebetulnya mau diwawancarain apa Dan ketika kamu bertanya ini Ya saya menjawab seperti apa adanya saya This is me Begitu juga dengan permainan musik saya Ya memang begitu saya dapat Ininya juga gitu om Bisikan-bisikan ya Saya gak pernah Karena saya gak Saya mau mesti kayak main kayak Cikoria Gak mampu Karena saya gak sekolah Ya kan secara teknis Saya mesti main kayak pop Gak mampu Ada tapi ada yang bertanya kepada saya Om Idang Saya pengen main kayak Om Idang tapi gak bisa Gimana ya om Saya menjawabnya gampang Dan saya juga gak bisa main kayak kamu So what I always ask juga Saya gak bisa musik Saya kalau main Ini umur udah tua Bisa main gak gitu loh But I have faith And hope To do it in the next 10 years kan Yes Oh ada yang bisa Oh udahlah tidur aja Ngapain Itu susah-susah Belajar Belajar Dan Sebagai pemusik Ya saya menempatkan diri saya Di bawah aja Dalam kehidupan juga begitu Ya itulah Jarang om gak ada Boleh di Karena begini ya Saya gak suka dengan eksklusifism Saya pernah ada di sebuah organisasi Karena saya ABRI Dan saya keluar dari situ Karena mulai eksklusif Saya keluar Nah juga dengan musik Tempatkan diri kamu di bawah aja Orang yang jatuh tuh orang yang di atas Justru Saya gak pernah takut jatuh Karena saya udah tempatkan diri saya di bawah Jadi ngapain saya butuh takut jatuh Kalaupun saya kepleset Berarti saya yang bodoh Itu dia Karena kalau kita lihat musik sekarang om Sustainability nya gak ada You know what I mean kan Maksudnya Jadi Dia sudah tenar pada satu saat Kemudian ya Tadi kepleset sedikit Dan Ngerti saya Ya kamu tau gak Itulah masalahnya Bahwa I'm not a celebrity Idang Rashidi Is not a celebrity I'm a musician But you become a celebrity then I don't care People Acclaim it Not me I'm a musician I'm not a celebrity I'm not a person I'm not a person Who Walk at the catwalk Fashion No I'm a musician And I'm so proud Being a musician So that's good Ya Tetangga saya bangga Anak saya bangga Saya pernah ditanya Sebuah majawas terkenal Di konsanasnya Saya ditanya Idang Cita-cita kamu kecil apa Jadi anak bapak saya And then Saya ini orang kampung Lahir pulau bangga Waktu kecil saya belajar bikin terasi Bikin jumur ikan asing Kalaupun saya punya nama sekarang Itu pun untuk saya kegedehan Tapi And Saya tulis di Apa namanya Di status-status itu Ya kan Saya bangga jadi anak kampung Waduh Berat ini Om Saya bangga jadi anak kampung Dan kalaupun musik saya dibilang kampungan Saya makin senang Karena mereka menempatkan saya pada porsi saya sebenarnya Untuknya sampai sekarang ya orang Suka gitu ya Suka banget Ya kan jadi Suka banget Ya apa Karena karya saya pun ya karya saya punya Saya gak pernah mau mencontoh karya orang lain Nomor satu apa Gak sanggup Be yourself ha Just Just Play on So Sekarang dengan kaulang muda nih Om Ya How you encourage them to do like what you do Gak menjiplak Tapi maksudnya Hey if you want to do something Ada mimpi Ya kadang-kadang mereka discuss di rumah saya Datang gitu ya Dari Daela Dari Jakarta Dari Bogor Mereka datang Lalu kemudian mereka ngobrol sama saya Dan saya menceritakan Mereka minta ceritakan pengalaman saya Dan saya cerita Ya pengalaman saya nya begini Dulu Untuk menghidupkan Ketika saya mengambil sebuah keputusan yang sangat kontroversial 23 tahun saya menikah Nomor 23 Saya Masih sebelumnya main di Pasar Saya lari dari rumah orang tua 14 tahun Saya lari Saya main di pasar Saya bergaul dengan orang pasar Saya main di Blok M Itu istilahnya ngamen gitu? Iya Ada club dulu namanya Swinging Pub Saya masuk disitu Bayaran saya 8.500 Naik Jadi 11.000 Naik di 15.000 Lebih hebat banget Saya bisa traktir teman-teman saya Sekarang musim zaman instant Om Nah Ketika itu untuk mencari uang tambahan Saya kerja di bengkel sepeda Seperti anak-anak sekarang Saya mau menjadi idang nasi di tomorrow Ya kan Sedangkan itu kan prosesnya Om berapa puluh tahun Ya Ya kan Bawa berat Enggak gampang It's not easy Kalau kamu mau jadi orang kaya Jangan jadi musisi lah Tapi ada musisi yang menjadi kaya Dan orang kaya gitu That's fate Oh that's fate Dan mereka merancangnya dengan baik Saya saran kepada anda yang mau jadi pemusik Kalau mau jadi orang kaya Jangan main jazz Waduh Waduh But how can you make jazz gitu ya Bahwa sekarang saya hidup leman Kenapa? Karena saya menyusulnya dengan baik There's not That's not everybody Kalau saya bisa kenapa yang lain gak bisa Pejakit kita nomor satunya adalah malas Dan sok Tidak mau Tidak mau Sombong Banyak pemusik yang sombong Tapi covernya sangat rendah hati Padahal sombong How can you find that? I mean Banyak Ini kalau keluar Nama Icen akan bagus dong Kontroversi sekali Loh, banyak orang yang berselubung dengan kebaikan Padahal mereka sombong sebetulnya Tapi kesombongan itu om Mungkin Ya tapi kalau mereka berprestasi Saya malah bangga Iya So go head Gitu loh Jadi dengan kesombongan dia berprestasi Dan dengan prestasi dia tahu Gak peduli yang muda Gak peduli yang tua So banyak yang sombong Tapi saya dengan pemusik jazz saya bangga Mereka gak peduli mereka terus gitu Anak-anak muda jazz di Indonesia itu hebat semuanya Kalau industri di Indonesia Katanya hebat Mana? Band top-top itu semeter keluar dari Indonesia gak ada yang tahu Iya Ya itu aja dia udah Gak usah jauh-jauh lah Justru yang terkenal itu Nama-nama kayak Idral Semana di luar negeri Embong almarhum Bubi almarhum Itu udah almarhum semua tuh Terus Elfa itu udah almarhum itu semuanya Nah gimana om Mencari generasi Generasinya om gimana dong Saya Mates yang cuman usama itu Sisa-sisa laskar panjang itu Kami ini Gimana mengeri generasi om ini? Ya ngobrol Makin sering kita expose ngobrol seperti ini Ya kan sekarang susah juga sih gak bisa salahnya Dulu kita pergi ke blok M Dari kebun jeruk Kalau malem Untuk nyisain karena naik oplet seribu Ya jalan Sekarang susah Nah sekarang sekarang latihannya pakai mobil Susah Duduk di kafe Mereka dibuat di In a very comfortable Ya With the silver spoon Ya Very comfortable Ya kan Tapi itu tidak saya salah Banyak musisi-musisi yang berprestasi gitu ya Top hati misalnya Itu berprestasi Selebihnya saya gak ngerti lah ya Apa siapa dia gitu Tapi saya lihat dia ada aneh-aneh orang gaya berprestasi gitu kan Dan itu saya oke kok I'm proud of them Ada program gak untuk Untuk You know You get a Idang Rasidi Junior You know Ya paling gak saya contohin ke anak saya aja Not that junior I mean Junior dengan Maksudnya dengan komunitas yang besar Komunitas jazz yang Beberapa komunitas di Indonesia ini saya yang menginisiasi Jazz ya Saya yang menginisiasi Yogyakarta Kalongan Semarang Medan Palembang Bangka Alimantan Barat Dulu mana ada yang berani main musik jazz di Medan Di sebuah hotel namanya Hotel Sumatra Oh iya terkenal ya Nah Cuman dulu tuh Gak ada yang berani Saya ajak Ule Peti Selano Terus anak SMA kelas 2 Saya suruh bolos Si Edi Sakroni Sama Yancomanu sama Gila gak Udah kita main aja Begitu kita main orang bilang Apa sih nih Waktu saya main di pasar seni Apa nih Dan saya memberikan workshop rajin setiap bulan Pakai duit sendiri Sekarang Siapa yang mau konser di Medan Ribuan penontonnya Konser jazz Di Lampung Saya start dari 5 orang Saya start dari 5 orang Orang masih hidup satu udah mati Si Darius Ya Saya start dari Gerasi Seorang Kapten Kasat Lantas Kapten Polisi Bambang Hendarso Yang kemudian kita tahu dia jadi Kapolri Saya start dari Gerasi Mesnya dia Sekarang Kamu konser jazz di Lampung Ribuan yang nonton Palembang Padang Lamongan Semarang dengan jazz break Kalau om lihat banyak sekali Ini kan jazz Jazz musisi lokal Suaranya gak begitu kedengeran Tapi banyak sekali kita import om Ya kan Sebenernya kalau kita saling belajar Change sharing knowledge gitu kan Itu kan bagus juga Iya Tapi bagaimana mengangkat musisi Dalam musisi kita sendiri Suruh aja mereka mengangkat dirinya sendiri Kan masing-masing Mesti encouraged by themselves ya Kayak om sendiri kan Suruh aja mereka sendiri Ini kelihatannya terlain aja suruh dengan Mereka yang dari sana Anak kita anak mudanya kebanyakan ngomong Sayang gitu ya mereka Kebanyakan berteori Tapi kalau dia ajak ngomong Jadi lain tanggapannya Anak muda kita pintar-pintar loh Iya justru itu Tapi Suruh aja sendiri aja lah Nobody will help you In the future No one No one will give you a hand Gak ada Kalau kita nanti Kalau kamu mau maju Kamu majuin aja diri kamu sendiri Kita kalau mau ini sama om Nanti om itu tidak memberikan Mengenai musik jazz ya Tapi memberikan Apa ya namanya Self encouragement ya Karena mindset jazz ini urusannya Kalau untuk saya ya Untuk idang pribadi Saya tidak mengatasnamakan yang lain Jazz itu urusannya mindset Itu yang susah om How you change the paradigm Nah iya makanya kita ngomong mindset aja dulu Sekarang kalau mindsetnya gak jazz Dia belajar apa Kayu Ambil bunyi yang belajar kayak begitu Itu gak Gak akan Gak percuma Bunyinya kayak gitu Tapi Banyak orang masak nasi goreng Tapi nasi gorengnya kayak apa nih Iya bener 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 Rasanya gak tau ya Nah Iya bener 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 Ngeri Jadi kalau Saya I love young people Iya kan Cuman masalahnya Saya hanya mengingatkan Keadaan yang terburuk Bahwa kedepan ini Gak ada yang bakal nolongin kamu You have to help yourself Lepas